Intro Jadi kalau untuk urusan ada lagi KDRT Yang memang saya ini sebenarnya ini bukan Hal-hal ini tuh sebenarnya tidak ingin saya ceritakan Karena bagaimanapun tadinya ini saya ingin semuanya keep sendiri gitu loh Jadi pada tanggal 18 Desember Saya mendapatkan KDRT lagi Yang seterus menerus intensitasnya Jadi tanggal 18 saya ada percocokan Saya dipukul tanggal 18 Akhirnya tanggal 18 itu saya pergi ke rumah ibu saya Akhirnya tanggal 19 itu ibu saya melihat Kalau saya lebam-lebam Walaupun padahal saya sudah tutup-tutupin Dan akhirnya dia tahu karena bengkak-bengkak muka saya pada saat itu Dan dia nyuruh saya sama kakak saya Bukepon untuk berangkat sisum Hal itulah yang membuat saya menjadi kuat Karena tadinya selama 9 tahun Saya tidak pernah menceritakan apapun itu bentuknya Jadi tapi Pak Leman sama dia tahu persis lah Setiap kalau saya mendapatkan kekasaran atau saya berantem Saya pasti kapur dari rumah Saya pergi 2 hari Nanti saya pulang sendiri Pergi sendiri pulang sendiri gitu loh Jadi tidak pernah saya namanya melibatkan orang-orang lain Tapi teman-teman saya itu yang terdekat ada tahu Tapi saya tidak pernah menceritakan detail-detail apapun itu Karena menurut saya yang namanya permasalahan rumah tangga memang sebaiknya disimpan sendiri Tidak boleh menceritakan orang lain Jadi saya itu sedih sekarang karena akhirnya Bungkahan es yang akhirnya pecah juga gitu loh Dan untuk urusan KDRT itu sendiri Memang sudah sering terjadi Walaupun intensitasnya itu mungkin setahun berapa kali Berapa kali dan saya memiliki bukti-bukinya Jadi Ini yang dilakukan tanggal 18 Ini sekitar bulan Mei Bulan Mei 2019 Rambut saya Biasa lupa tepatnya kapan Tapi bulan Januari juga ada Bulan puasa juga ada Itu bulan Januari gitu Ini disini lebam Ambil wajah aja ya mbak Ini tangan Ini rata-rata semuanya banyaknya di muka Muka lengan tangan Seperti itu Itu sering ya melakukan KDRT itu Iya Ya saya gak mau ingat lah Ini itu juga saya sebenarnya kan buka memori lama jadinya Dari tahun berapa tunda? Ya udah lama lah Udah lama dari saya awal nikah pun juga udah begitu Cuma yang namanya Memang Aska itu memiliki emosional yang tidak bisa dikontrol Dan di Aska tau sendiri itu kenapa Kenapa dia seperti itu Sehingga saya pun Lama-lama ketakutan dan lelah gitu loh Karena saya pun juga Selalu memaafkan gak ada masalah Ya udah ya udah saya minta tolong Bahkan minta tolong sama keluarganya Ibu bapaknya saya minta tolong Tapi ya tidak ada Tidak ada apa ya tindakan yang cepat gitu Sehingga akhirnya rumah tangga saya pun ngancur gitu loh Sekarang ini kan Kalaupun misalnya saya berpisah Pasti kan saya tidak mau Aska ada kasus hukum yang lain gitu loh Biarlah tetap saja perceraian saja gitu loh Tapi gak ada urusannya dengan hukum-hukum yang lain Tapi mau apa lagi Karena mungkin udah ini udah takdir Tuhan Saya harus Aska harus seperti ini Saya pun juga harus menerima seperti ini gitu loh Jadi mohon sekarang ini tuh jangan pemberitaannya kemana-mana Jadi karena dibilang saya yang melaporkan Saya yang TO Kita sama-sama tahu lah Saya tahu persis apa yang terjadi Dan saya tidak mau hal buruk terjadi kepada Aska gitu loh Walaupun ibaratnya berulang kali saya ucapkan Bagaimanapun terjadi hal buruk terhadap pernikahan saya Tetap dia itu bapaknya anak-anak saya Jadi gak boleh saya melakukan hal-hal yang buruk gitu loh Apalagi untuk saya sebenarnya menceritakan ini tuh hati saya sedih Tapi ini hanya gambaran paparannya saja Saya buka Saya tidak mau menceritakan Udah tidak usah terlalu dalam lagi Karena itu yang ada bikin luka hati saya dan anak-anak saya terus-terusan gitu loh